ini gudeg, meskipun tempatnya di pasarnya gini, harganya cukup mahal ya tapi, meskipun gitu, tetap rame juga nah, ini kira-kira enak deh rasanya ya kipuin terus videonya halo teman-teman Marvel, penggemar traveling ini kita tadi baru jalan dari Surabaya langsung kita mau kuliner siangnya di sini ini kita udah sampai di kota Salatiga saya lihat-lihat, ngecek-ngecek ya, ini katanya kuliner poal yang enak gudegnya ini, yang paling enak satu salah tiga cuman tempatnya di pasar, ini catok pasar nggak ya? terus kira-kira pasar kayak gini, langsung kita masuk ya ini ada kendinya ini buat apa ya? air putih oh air putih, maksudnya dijual gitu? iya, di jual oh, katanya kalau air ditaruh sini adem ya? iya, seger kayak di kulkas, karena sedalam makanya ini segar jadi airnya tuh dingin-dinginnya dingin segar, bukan ingin kulkas ya weh, langsung masuk aja macem-macem ya? ayam kampung oh, ayam kampungnya asli iya budeknya, oooohh lah kalau koyornya, koyor apa? payarnya, payar atap payar atap asli sapi tuh, bukan ayam tuh koyornya biasa efek laparan yang siang ini udah lapar soalnya bu ini gudegnya oh, ini gudegnya ini gudegnya mantep ini eh, ini buka jam berapa bu? buka jam 5 wow, banyak ya bu ya? jam 5 pagi jam 5 pagi jam 3 jam 3, masa kita masih bangun? jam 3 masih mimpi gudeg buat ibu? masih keunggulan mimpi gudeg mimpi gudeg sampai jam berapa bu? sampai sore jam setengah 6 setengah 6 oh mantep ini jam 6 ya lah ini pertama kali buka kapan? buka di sini mulai tahun 1996 1996 tapi pertama kali di belakang pasar jadi eyangnya itu dari tahun berapa? 50 mungkin 50 sudah berlain kok sama nama ibunya yang ibu segini ya oh satu saudara bu sumendap sumendap disini sumendap sama sumnya doangnya ini sumendap ngaku-ngaku aja biasa oke jadi langsung kita pesen itu ya kudek koyor kudek koyor terus ayamnya paha ya teman-teman ini GPS koordinatnya langsung di input di Google ya karena di Google salah ini yang bener dan jangan lupa subscribe supaya terus update review-review kita yang selanjutnya ya aduh buka masker dulu ini sudah pesen minum dong udah? udah ya? ais jeruk ais jeruk ya? oh iya jadi ini gudeknya ini ngasihnya sebelah mana? isinya ketutupan ini gudek koyor jadi koyor itu kayak otot gitu ya otot katanya sih otot dengkul dengkul jadi bukan gaje nih wah ini wah ini empuk banget gitu ini terus ada ini ayangnya nah ini dapet paha minta paha terus terus si bongkar-bongkar ini ini gudeknya wah terus ada sayur sayur ini sayur apa bu ya? singkong ya? singkong ya? singkong singkong ya? biasa gudek gak ada singkong ini ada, kita coba jadi model baru ini asli dengkul itu ini oh itu koyor semua nah ini gudek-gudek baru ketemu nasi ini tadi udah ini apa lagi coba-coba lagi wah ini lah gudek itu masih ada kreceknya nah ah cecek ya ada krecek itu dari kerupuk rambak itu ya tapi dia dibuat apa ya basah gini ya oke, langsung coba aja ya aduh oke kita nyoba ayamnya ya ini kita nyoba ya guliknya ya gulik-gulik manis sosoknya enak ya sedap cuman ada pedas-pedas sedikit ya ini tak campur langsung sama daun singkongnya cuman singkongnya gak pahit ya oh enak ya enak guliknya enak pak oh enak enak jadi kalau yang biasa aku makan di Solo itu gak terlalu manis kalau Jogja itu manis banget ini pasit antara ya dengk-dengan iya ini sambalnya mana bu ya bu, sambalnya ada bu ini ya ini ibu ini ibu ini ibu ini ibu wih sambalnya wow coba ya ini udah sedap cuman sambal-sambal coba ya sambal apa nih bu sambal-sambal apa ha? sambal apa? lombok rawit katanya lombok rawit waduh ya pedus lah sambal terasi ya bu ya sambal terasi iya nak terasi eh, kita coba ini enaknya ini enaknya menghormat di tangan koyornya empuk ya? itu empuk banget empuk makannya mepas ini tadi sayurnya juga enak koyornya enak tapi sekarang langsung gak campur hehehe ini tadi sayurnya juga enak aku tuh udah ngudeng-ngudeng nyari nasi gini kebanyakan daging soalnya daging semua ini ada lagi koyor ini soalnya yang tadi kan kaya kulitnya ya ini kaya ada tulangnya ini kaya bagian tulangnya tapi embuk gimana ini banyak coba ini, ini yang kerak itu direbus berapa lama dong? gak tau lama ya, embuk embuk, nanya-nanya kaya tulang muda gitu ya rasanya tapi ini koyornya kamu udah nyoba kan? udah, gimana? 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 enak-enak koyornya embuk itu sama kaya tetelan kayaknya ya, koyor itu ya? mirip-mirip iya ngereceknya juga sip ya biasa budek kalo bagian ngereceknya gak enak jadinya kurang ngerecek yang aku nyoba enak ya di Jogja, Solo sama yang ini enggak gecek kalo Surabaya belum nemu aku ya kayak gimana tuh beda Surabaya iya gak usah, gak jadi kurang tas baru di Jakarta cuman kalo Jogja sih ada kurang sebarang muan sih, gak harus tadi ada gurinya ya, gurinya kayak bilang asin ya enggak ya, kayak kayak apa ya santan itu ya? iya iya manis-manis ada santan ya yang gudeg pake koyor biar kali ini makan wah ini kenyang ya Bu jadi yang buat temen-temen juga yang suka kuliner ya kayak gini atau wisata atau wistikation jangan lupa untuk di-subscribe dulu ya tombolnya disini supaya bisa terus update di nyanyi-nyanyi berikutnya iya membayar Bu iya jadi aku pesannya tadi apa? gudeg, berapa ya? anu gudeg ayam 1 gudeg ayam 1 berarti itu udah pake koyor ya? iya cuma gudeg ayam kok 20 ribu yang pake koyor gendeng sama koyor 200 ribu berarti satu piringnya berapa? 50 50-an itu berarti ada koyor ada ayam iya oh iya, isinya penuh itu komplit ya iya tambah nasi putih nasi putih 5 ribu 1 piring koyor tutasi 50 ribu oh tadi pesan 1 koyor yang buahnya itu ya? 50 ribu ah pesan tambah es jeruk lima 20 ribu jeruk lima ngelak pesan es dawe 3 ribu 9 ribu oke oke ya wistah ini total apa? totalnya 229 ribu 229 ribu oke iya wih 200 ribu lebih wah ini pasti gara-gara kebanyakan koyor sama yang komplit-komplit gitu ya mungkin supaya nggak mahal makanya nggak usah pilih yang komplit ya tapi yang koyor aja atau ayam aja atau juga lautnya banyak banget kebanyakan malah nih oke nantinya teman-teman sampai disini dulu ya sampai jumpa di review-review berikutnya nantinya nanti teman-teman nanti teman-teman terima kasih sudah menonton! nanti teman-teman